Orang tidak bisa mendengar kebenaran, orang tidak bisa melihat kebenaran, orang tidak bisa melangkah pada kebenaran, bukan secara fisik mata, telinga dan kakinya tidak fungsi, bukan, tapi karena hatinya mati. Quran surat 22 ayat 46 Tidakkah kalian berjalan di muka bumi, mereka punya akal. Akalnya berpikir pintar, ngerti. Mereka punya telinga, telinganya dengar, bukan enggak pernah datang ke kajian. Sungguh yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta hati yang tersimpan di dalam dadanya. Kenapa? Karena kena racun hati. Jelas enggak? Jelas enggak nih? Yang pertama tadi banyak bicara. Yang kedua berdasarkan hadis ini, berdasarkan kitab ini, yang kedua apa? Banyak makan. Banyak makan. Banyak makan itu ternyata membuat hati mati. Makanya dalam penelitian tentang Rasulullah, Rasulullah itu enggak makan sebelum lapar, berhenti sebelum. Ini bukan hadis ya, penelitian tentang Rasulullah. Kenapa sehat terus? Rasulullah itu enggak makan sebelum lapar, berhenti sebelum. Kalau kita, enggak berhenti kalau enggak kenyang, betul. Terutama kalau lagi kondangan. Alasannya apa? Nyobain Pak Ustadz. Ada yang lebih parah lagi bahasanya perbaikan gizi. Jadi makan itu jangan banyak-banyak, secukupnya saja. Makanya kenapa Islam ajarin kita, ya ajarin kita ternyata menahan makan itu bisa mengerem fungsi nafsu. Saya ulangi. Menahan makan bisa membantu kita mengeleminir nafsu. Contoh, apa kata Nabi? Ya ma' syarus sabab, hei para pemuda. Kalau kau sudah mampu, menikah. Betul atau tidak? Manis tatwa aminkum alba' dafal yata zawad. Kalau kamu mampu, nikah. Kalau engkau belum mampu tapi sudah pengen, syahwatnya sudah pengen, tapi mampu belum. Maka berpuasa. Karena puasa itu menahan nafsu. Berarti apa? Menahan makan itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Jelas apa enggak? Nah Islam terapinya luar biasa. Ada terapi tahunan, ada terapi bulanan, ada terapi pekanan. Jangan makan lulu. Apa terapi tahunan? Puasa Ramadan. Setiap 12 bulan, ada sebulan kita tahan makan. Namanya puasa Ramadan. Itu terapi tahunan. Ada terapi bulanan. Tahu terapi bulanan? Namanya ayamul bid. Sahabat mengatakan, Amarana Rasulullah SAW Anna suma minasyahri thalatata ayyam. Thalata asyarata. Wa arba asyarata. Wa khamsa asyarata. Aku diperintahkan oleh Rasul untuk berpuasa setiap bulan tiga hari. Namanya ayamul bid. Yaitu tanggal 13, 14, 5, terapi bulanan. Ada terapi pekanan. Namanya ayamul ithneen. Wa ayamul khamis. Hari Senin dan hari Kemis. Nabi pernah ditanya oleh sahabat tentang puasa hari Senin. Kala Nabi mengatakan, Dhalika yaumun wulidtu fih. Wabu'istu fih. Wa unzilal Quran alaya fih. Hari Senin aku diutus. Hari Senin diturunkan Quran. Dan hari Senin aku dilahir. Itu terapi pekanan. Ada lagi terapi-terapi yang lain. Puasa yang lain. Misalnya puasa asyura. Tanggal berapa? Asyura. Tanggal 10. Muhar. Muharram. Nabi ditanya. Wasu'ilan Nabi ansawmi yaumi asyura. Nabi ditanya tentang puasa asyura. Nabi mengatakan. Katakan. Puasa asyura itu. Yukaffirussana al-madiyah. Puasa asyura itu. Mampu menghapus dosa tahun lalu. Wasu'ilan Nabi ansawmi yaumi arafah. Nabi ditanya tentang puasa arafah. Kata Nabi puasa arafah itu. Menghapus dosa tahun lalu. Dan tahun yang akan datang. Jadi jangan banyak-banyak makan. Lakukan puasa sun. Sunnah. Ini makan sampai kenyang. Betul. Akhirnya maunya ngantuk. Tidur saja. Betul tidak? Tuh. 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 Makanya kenapa Islam ajarkan kita. Kulu wasyrabu. Makan dan minum. Tapi. Walah tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah gak suka tuh yang berlebih-lebihan. Pak. Kalau berlebih-lebihan nanti terjadi pengendapan. Kalau sudah terjadi pengendapan ada tiga potensi. Secara fisik. Satu hipertensi. Dua diabetes. Tiga kolesterol. Makanya jangan berlebih-lebih makan tuh. Ya jelas apa enggak? Jelas ya? Tuh. Insya Allah. Islam tuh indah gak? Indah. Ternyata orang yang banyak makan bukan hanya merusak tubuhnya saja. Tapi juga ternyata menjadi racun hati. Karena dengan banyak makan biasanya orang jadi males. Males ngapa-ngapain. Ibadah males. Coba deh. Mau tidur makan banyak. Langsung tidur. Kolesterol iya. Tahajud susah bangunnya. Betul apa enggak? Susah. Eh tadi sarapan. Nasi uduk dua piring. Enggak bakal dateng nih ke kajian. Kalaupun dateng cenderan tidur. Ya betul lah. Nah ustad belum makan nasi uduk. Jadi seger. Insya Allah. Kata bunda susi. Ustadnya minta nasi uduk tuh. Enggak bun. Ini perhatiin baik-baik. Jadi ternyata banyak makan itu membuat racun hati. Assalamualaikum. Bersama saling Sapa TV. Terima kasih. Terima kasih.